Intro Sejarah Kerajaan Tarumah Negara Kerajaan Tarumah Negara adalah kerajaan bercorang Hindu tertua ke-2 di Indonesia setelah Kerajaan Kutai Marta Dipura. Jika ditinjau dari lokasinya, lokasi Kerajaan Tarumah Negara terletak di dekat sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-4 Masehi atau lebih tepatnya di tahun 358 Masehi. Meskipun Kerajaan Tarumah Negara berdiri di Nusantara, ternyata pendiri kerajaan ini bukan orang Indonesia asli. Dia adalah seorang pendatang asal India yang bernama Jaya Singawarman. Jaya Singawarman adalah pendiri Kerajaan Tarumah Negara yang memerintah antara tahun 358 hingga tahun 382 Masehi. Dia adalah seorang maharesi dari Salankayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditakduhkan Maharaja Samudra Gupta dari Kemaharajaan Gupta. Jaya Singawarman adalah menantu dari Raja Salakanegara yaitu Raja Dewa Warman VIII dan ketika wafat digusarakan di tepi Kaligomati atau sekitar Kabupaten Bekasi. Pada masa kekuasanya, pusat pemerintahan beralih dari Raja Tapura ke Tarumah Negara. Raja Tapura atau Salakanegara adalah ibu kota dari Kerajaan Salakanegara. Kerajaan Salakanegara terletak di daerah Teluk Lada, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kota ini sampai tahun 362 menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Wangsa Dewa Warman dari Dewa Warman I sampai Dewa Warman VIII. Setelah pusat pemerintahan berpindah ke Tarumah Negara, status Kerajaan Salakanegara berubah menjadi Kerajaan Daerah atau Negara Bagian. Sementara Tarumah Negara muncul menjadi Kerajaan Utama di wilayah Jawa Barat. Setelah Jaya Singawarman wafat di tahun 382 Masehi, ia digantikan anaknya yaitu Darmaya Warman. Silsilah Raja Kerajaan Tarumah Negara Kerajaan Tarumah Negara pernah dipimpin oleh 12 Raja sejak kerajaan tersebut didirikan. Namun sayangnya, informasi mengenai Silsilah Raja-Raja Tarumah Negara sangatlah minim. Dari 12 Raja, hanya dua di antaranya yang diketahui merupakan keturunan langsung dari Raja sebelumnya. Mereka adalah Raja Darmaya Warman, putra dari Raja Jaya Singawarman. Dan Raja Chandra Warman, putra dari Raja Indra Warman. Sementara Raja Purna Warman menjadi nama raja yang paling terkenal dari Kerajaan Tarumah Negara. Berikut ini adalah daftar 12 Raja Kerajaan Tarumah Negara. Yang pertama, Jaya Singawarman yang berkuasa pada tahun 358 hingga tahun 382 Masehi. Yang kedua, Dharmaya Warman berkuasa pada tahun 382 hingga 395 Masehi. Yang ketiga, Purna Warman yang berkuasa pada tahun 395 hingga tahun 434 Masehi. Yang keempat, Wisnu Warman yang berkuasa pada tahun 434 hingga tahun 455 Masehi. Yang kelima, Indra Warman yang berkuasa pada tahun 455 hingga tahun 535 Masehi. Yang keenam, Chandra Warman yang berkuasa pada tahun 515 hingga tahun 535 Masehi. Yang ketujuh, Suryawarman yang berkuasa pada tahun 535 hingga tahun 561 Masehi. Yang kedelapan, Kertawarman yang berkuasa pada tahun 561 hingga tahun 628 Masehi. Yang kesembilan, Sudawarman yang berkuasa pada tahun 628 hingga tahun 639 Masehi. Yang kesepuluh, Hari Wangsa Warman yang berkuasa pada tahun 639 hingga tahun 640 Masehi. Yang kesebelas, Naga Jaya Warman yang berkuasa pada tahun 640 hingga tahun 666 Masehi. Yang keduabelas, Lingga Warman yang berkuasa pada tahun 666 hingga tahun 669 Masehi. Lingga Warman adalah merupakan nenek moyang dari Raja-Raja Sunda. Kerajaan Taruman Negara, letaknya yang berada di dekat perairan, membuat Kerajaan Taruman Negara disematkan predikat Kerajaan Maritim. Berkat lokasinya itu pula, Kerajaan Taruman Negara terbilang maju dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Meskipun demikian, prioritas kehidupan ekonomi di Kerajaan tersebut adalah pertanian dan peternakan. Sementara itu, terdapat dua golongan masyarakat dalam kehidupan sosial di Kerajaan Taruman Negara. Golongan pertama adalah golongan agama Hindu yang berisi para raja atau anggota kerajaan. Adapun golongan kedua ialah masyarakat biasa yang masih mempercayai agama nenek moyang atau agama kebudayaan. Masa Kejayaan Kerajaan Taruman Negara Kerajaan Taruman Negara mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh raja ketiga, yaitu Raja Purna Warman. Dia terkenal sebagai sosok raja yang berwibawa dan cerdas. Pada masa kepemimpinannya, kondisi ekonomi kerajaan Taruman Negara terbilang maju dengan pesat. Letak jaya strategis dan kepiawayan Raja Purna Warman dalam memimpin, membuat kerajaan tersebut semakin unggul dalam sektor perdagangan. Dan tidak hanya itu, Raja Purna Warman juga berhasil mengatasi persoalan banjir di wilayah kekuasaannya. Raja Purna Warman menyelesaikan masalah tersebut dengan menggali kali Candrabaga, cikal bakal sungai Citarum untuk mengalirkan air berlebih itu ke laut. Kali sepanjang 11 km ini dikerjakan dalam kurun waktu 21 hari. Sebagai perayaan keberhasilan karena telah menggali irigasi tersebut, Raja Purna Warman mempersembahkan seribu ekor sapi kepada kaum Brahmana. Akhir Kerajaan Taruman Negara Kemunduran Kerajaan Taruman Negara mulai terasa saat Raja Lingga Warman berkuasa. Dan setelah dirinya wafat, kondisi kerajaan semakin parah. Tahta kerajaan yang diserahkan kepada menantunya, yaitu Tarusbawa, menandai berakhirnya masa kekuasaan Kerajaan Taruman Negara. Sebab Tarusbawa memiliki ambisi untuk mendirikan kerajaannya sendiri yang kemudian dikenal dengan Kerajaan Sunda. Peninggalan Kerajaan Taruman Negara Keberadaan Kerajaan Taruman Negara dapat diketahui dengan peninggalannya yang berupa prasasti. Terdapat tujuh prasasti yang ditemukan di daerah berbeda, yakni lima buah ditemukan di Bogor, satu buah ditemukan di Jakarta, dan satu prasasti lainnya ditemukan di Lebak, Banten. Tujuh prasasti Kerajaan Taruman Negara Yang pertama, prasasti Ciarutin atau Ciampea Yang kedua, prasasti Jambu atau Koleangkak Yang ketiga, prasasti Kebun Kopi Yang keempat, prasasti Tugu Yang kelima, prasasti Cindang Hiang atau Lebak Yang keenam, prasasti Muaraci Anten Yang ketujuh, prasasti Pasirawi Demikian sejarah Kerajaan Taruman Negara Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!